Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Kau muslimin muslimat, rahimakumullah Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam Bersabda Al-ulama Warfatul Anbiya Para ulama Adalah pewaris-pewaris Nabi Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam Sebagai suri toladah dan contoh bagi umatnya Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wassalam terdapat suri toladan dan contoh yang baik Maka para ulama pun demikian juga Mereka lahir di atas permukaan bumi ini Sebagai wakil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam untuk menjalankan Dan meneruskan sepak terjangnya Menyampaikan risalah Muhammadiyah ke seluruh umat manusia Maka para ulama pun harus menjadi contoh bagi Pengikut-pengikutnya Bagi umat yang beriman Bagaimana kalau para ulama tidak menjadi contoh Jelas Umat akan Hancur Akan terjadi peperangan Keresahan Kehancuran Apa yang terjadi di dewasa ini Saya pribadi Sebetulnya sangat sedih Kenapa sedih Para ulama saling mencaci Habai mencaci Kiai-kiai Kiai-kiai menghina Habib-habib Apa ini yang terjadi Sekarang-karang ini Apakah ini tanda kiamat Mereka sebetulnya lampu Siroj Lampu yang menerangi umat Mereka pada hakikatnya Semua berilmu Kenapa Terjadi demikian Bagi saya Al-Fakir Betul-betul merasakan Kesedihan yang mendalam Al-Fakir tidak Mengangkat kelompok ini Dan menjatuhkan kelompok yang lain Tidak sama sekali Apa sebetulnya Yang diinginkan Kok sampai tega Mengorek Kesalahan-kesalahan Kesalahan-kesalahan Sesama Sepengemban amanah Rasul Padahal mereka semuanya Sebagai Mubaligun Sesuai dengan Perintah Rasulullah S.A.W Baligwa'anni Walau ayat Sampaikan dariku Walaupun satu ayat Walaupun sedikit Mereka semuanya Apakah itu yang dipanggil Habib Atau yang dipanggil Kiai Ustadz Sheikh Semuanya adalah Mubalig Tentu yang dicari adalah Ridho dari Allah Kemuliaan dari Allah Bukan dari manusia Nabi kita Muhammad S.A.W Telah memberikan Satu contoh yang sangat baik Ketika terjadi hijrah Dari Makkah ke Madinah Beliau mempersaudarakan Antara orang-orang Makkah Yaitu Al-Muhajirin Dan orang-orang Madinah Yaitu Al-Ansor Dipersatukan Dipersaudarakan Pada saat itu Warisan terjadi Antara Orang-orang Makkah Dengan orang-orang Madinah Dengan sebab Tali iman saja Dengan adanya iman Maka terjadi warisan Di antara mereka Nabi kita Muhammad S.A.W Telah menciptakan Ini Semata-mata Untuk kekuatan Islam Yang pada akhirnya Warisan atas dasar Iman Dihapus Kemudian Turunlah Warisan Atas dasar Keturunan dan Nasab Ma'asyur al-Muslimin Wa'zul-Muslimat Rahimakumullah Kalau kita sering Mengatakan Kepada umat Jangan kamu saling Marah-marahan Jangan Kamu saling Benci Jangan kamu saling Tajassus Mematai-matai Mematai Kesalahan Atau Perbuatan Orang lain Membuka Aib orang lain Nah Sekarang Terjadi Dari kalangan Orang-orang Yang mengerti Masalah agama Bahkan Terjadi Dari Lampu-lampu Umat Ini yang Saya rasakan Kesedihan Yang mendalam Oleh sebab itu Saya berharap Dari seluruh Kaum muslimin Muslimat Menghadapi Apa yang terjadi Sekarang ini Hendaknya Lebih dewasa Tetap Menjaga Ukwah Islam Persatuan Islam Inilah yang terpenting Al-Ma'u Ma'aman Ahabba Seseorang itu Bersama yang dia cintai Di dunia Dia Cinta Maka Nanti di akhirat pun Di dalam surga Dia akan selalu bersama Apabila Memang Keduanya Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Ketika hidup Di atas dunia ini Mencari-cari Gampang terprovokasi Gampang Di ojok-ojok Untuk menciptakan Sesuatu Kehancuran Memecah belah Persatuan Memecah belah Mencerai-beraikan umat Nah ini Hadirin sekalian Bagaimana Kita Mendapatkan Nilai Yang tadi Saya katakan Bahwa Seseorang Berkumpul Di dunia Akan berkumpul Lagi di akhirat Bagaimana Nanti di akhirat Kita akan berkumpul Kalau sekarang aja Udah saling Membenci Menghancurkan Menghina Merendahkan Mengorek-ngorek Kesalahan Dan menyebar Luaskan Masya Allah Kita ingat Firman Allah SWT Bersatulah Kamu sekalian Dengan Tari Allah Yaitu Dengan Iman Dengan Al-Quran Dengan Agama Islam Jangan Bercerai-berai Inilah Yang saya Sampaikan Ini bukan Ceramah Semacam Curhatan Hati Karena tadi Saya katakan Saya sangat Merasakan Kesedihan Yang mendalam Yang terjadi Dewasa ini Mari kita Saling Dewasa Bukan sekedar Dewasa Pikiran Dewasa Hati Tapi Kita Mendanya Mendewasakan Ilmu Ilmu Harus kita Dewasakan Nah Kemudian Kita Praktikan Sehingga Dengan demikian Kerewasan Ilmu Bersatu Dengan Kedewasaan Pikiran Dan hati Insyaallah Apapun yang terjadi Bisa diatasi Rasulullah Sallallahu Assalam Jelas Akan murkah Melihat umatnya Bercerai-berai Apalagi Yang melakukan Percerai-beraian Ini Dari kaum Yang Dianggap Sebagai Obor Dan Sumber Ilmu Ilmu Pengetahuan Yang diserap Oleh umat Ini saja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari kaum